Pemirsa mantan vokalis grup band Drive, Anji hari ini dibawa ke RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Anji akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan ke depan. Usai menjalani rangkaian asesmen tim terpadu, musisi Erdian Anji Prihartanto atau Anji dibawa petugas keluar rutan Polres Metro Jakarta Barat. Dia akan menjalani proses rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Kami sudah menerima hasilnya dari Timur Sesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta. Yang isinya pada intinya ada 2 hal. Yang pertama terhadap TSKAN, itu agar dirakukan rehabilitasi medis berupa rawat inap di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Yang kedua, melanjutkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka itu. Sesampainya di RSKO Cibubur, Anji sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya. Ini nyesel, Anji. Pasti, sangat menyesel. Oke, Pak. Cukup, cukup. Anji ditangkap polisi di studionya di kawasan Cibubur pada 11 Juni lalu. Polisi menyita barang bukti berupa ganja, batang ganja, dan biji ganja seberat 30 gram. Meski menjalani rehabilitasi, proses hukum terkait penyalahgunaan narkoba oleh Anji akan terus berjalan. Dari Jakarta, Ryomanik Niftahul Ghani, Ainews, Aporkan.